Baik, berkata-kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kabupaten Jawa Tengah, akan membutuhkan rilis awal terkait kasus ledakan hari ini pukul 18.20 di pekarangan kosong sebelah asrama anggota kita. Saya ulangi, di pekarangan kosong sebelah rumah anggota kita, Rimok. Bahwa kejadian itu, saya ulangi, kejadian itu hasil olah TKP yang dilakukan oleh JIBOM telah ditemukan bubuk hitam. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam, kita temukan dua kantong plastik dengan ukuran 1 on, empat bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada Uceng, Uceng itu sumbu, sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara, bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sudjono, Indramayu. Sudah kita amankan di Pores Indramayu. Penerimanya adalah Saudara A di wilayah Klaten, Sudah saya amankan di Poresta, Surakarta, bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan rahasia satu tahun yang lalu terkait paket pesanan online namanya bubuk hitam yang dibuka petasan yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus di wilayah Klaten. Artinya, saya pastikan bahwa ledakan di wilayah kita, di daerah Sukaharjo tidak ada unsur teror. hanya kelalean anggota yang menyebabkan bahan itu meledak. Kita belum kita melestatkan lalai karena korban dalam hal ini anggota masih dalam kondisi sakit di rumah sakit. Nanti kalau sudah saat-saat kita pemeriksaan tetapi anggota yang lain sudah kita pemeriksaan benar bahwa pada saat itu di daerah Juruk dilakukan operasi COD pengiriman bahan bubuk hitam yaitu bahan mercor. Demikian rekan-rekan wartawan nanti penyedikan lengkap besok akan kita rilis secara komprehensif terkait dari inapis maupun lapor dan pemeriksaan-pemeriksaan saksi lainnya. Ini hanya informasi awal kiranya rekan-rekan wartawan dan masyarakat bahwa ini tidak ada untuk teror sama sekali. Bahwa ini benar ada pemasangan online terkait dengan bahan bubuk hitam dari Indramayu sudah kita amankan, penerimanya sudah kita amankan, anggota yang mengamankan operasi yang sekarang menjadi korban belum kita lakukan pemeriksaan. Demikian rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Itu hasil dari pengamanan dari kepolisian itu ya Pak? Hasil pengamanan dan penyedikan sementara yang hari ini kita lakukan. Dan malam ini kan kita selesaikan semuanya ini. Puntas. Kenapa bahan bukti itu ada di luar kantor polisi Pak? Nah itu yang kita dalami. Tetapi dua orang anggota lainnya sudah kita lakukan pemeriksaan bahwa benar itu barang bukti tahun 2021 sebelum lebaran. Diregisternya Polestar benar ada pengamanan. Kondisi korban 70% luka bakar kemudian kakinya ada luka terbuka tapi saya belum kita cek habis ini saya cek kondisi korban. Kemungkinan awal yang membawa barang itu sampai ke grogol siapa Pak? Yang bawa adalah online. Ya paket. Penerimanya Mr. A sudah saya amankan. Yang menerima. Orang latin. Yang mengirim CV mandiri atas nama S sudah saya amankan di Pores Indramayu. Yang ngirim. Dan dia membenarkan. Dia ngirim namanya sumbu kembang api. Dipakainya ditulis sumbu kembang api. Pemeriksaan awal penerima paket menyampaikan bahwa sumbu kembang api atau black black border itu untuk musim tikus itu. Ya cukup kan? Pemeriksaan dari Indramayu dikirim ke alamat di grogol itu? Bukan grogol. Klaten. Klaten ditangkap di Juruk dibawa pulang di grogol. Dan kok bisa ke Klaten? Dan kan alurnya itu dari Indramayu ke Klaten. Iya. Yang ngesen ke Klaten. Lewat. Ketakannya kok di Juruk dan? Apanya? Di online-online. Paket online. Disanggung sama anggota kita. Ya itu nanti masalah anggota kita. Laleh, salah prosedur. Nanti kalau sudah sadar kita periksa akan tahu anggota kita. Tetapi saya benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah. Bukan di asrama. Tapi di alaman kosong. Entah anggota itu inisiatif dibakar rapat dibuang. Saya nggak tahu itu. Nanti kita dalami kalau anggota sudah sadar. Cukup kan? Kalau pengirimannya dari Indramayu kapan, Bapak? 22 April 2021. Wessui. Paketnya itu. Paketnya sampai disini kapan itu? Ya itu. Paketnya hampir lebaran. 2021 paketnya. Jadi satu paket itu sudah meledak itu yang satu paket belum. Nah ini yang belum. Nah setelah ditangkap itu, itu barang dibawa kemana waktu itu, Bapak? Ya omongnya orang diperiksa. Orang ngerti itu ya. Kan masih belum sadar itu anggota kita. Jadi paket itu kan masuk barang bukti? Ya iya, barang bukti. Sudah diamankan. Isinya itu tadi? Isinya. Nah ini isinya. Isinya paket ini. Isinya buku hitam. Bahan mercon. B jelas, G? Cukup? Jadi ada kemungkinan pakai itu di bawah pulang, kemungkinan, kemungkinan. Nanti kalau sudah sadar kita periksa, anggota. Ya cukup, G? Ada pertanyaan lain? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.